Dinas Perhubungan Kota Denpasar menggelar jalan santai di kantor di subkota Denpasar. Kegiatan jalan santai ini bertujuan memperingati hut kemerdekaan RI ke-72 sekaligus sebagai upaya meningkatkan kebersamaan. Jalan santai diikuti seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Jalan santai dilepas oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Beserta menemukan jarak 3 km. Beserta start di aral parkir kantor di subkota Denpasar. Beserta kemudian menepuh rute jalan Gunung Galunggung Denpasar lalu menyusuri jalan kargo utaman dan kargo indah kemudian jalan Gunung Galunggung dan kembali finish di kantor di subkota Denpasar. Tidak sekedar jalan santai, beserta juga memungkut sampah di sepanjang perjalanan. Pengumpul sampah terbanyak mendapat hadiah khusus sebagai wujud apresiasi. Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Wayan Lemesnawe, jalan santai ini merupakan kegiatan untuk memperingati hut kemerdekaan RI yang ke-72 Peringatan hut kemerdekaan RI tidak sekedar seremonial, tetapi juga dimaknai dengan aksi nyata yaitu bersih-bersih. Hal ini bertujuan meningkatkan kesedaran hidup bersih dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Kegiatan jalan santai ini sekaligus menjadi ajang untuk meningkatkan kebersamaan dan persatuan antar pegawai. Selama ini, pegawai tersebar di berbagai tempat dan bagian, sehingga momen jalan santai ini menjadi wahana untuk bertemu, meningkatkan jalanan kekeluargaan, dan bekerjasama untuk memberikan pengabdekaan terbaik kepada institusi. Momentum peringatan hut kemerdekaan RI yang ke-72 ini diharapkan menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja dan pengabdekaan kepada negara dan masyarakat. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka memaknai hari kemerdekaan RI dan untuk mengumpul rasa kebersamaan di antara pegawai. Kemudian yang kedua, dan kegiatan ini pun kami secara rutin akan laksanakan setiap tahun untuk membangun sebuah komunikasi di antara pegawai. Kemudian kedua, di samping memang untuk membutuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, juga kami akan lakukan untuk melakukan kebersihan. Contohnya kami melakukan jalan santai sambil membutuhkan sampah. Itu komitmen kami adalah bagaimana menjaga kota ini. Dan baik, mulai dari OPD kami perhubungan untuk memberikan sebuah semangat, motivasi kepada masyarakat sekitarnya. Jalan santai di Subkutaten Pasar tambah semarak dengan dibagikannya Dorpreis yang menawarkan berbagai hadiah menarik. Jalan santai diisi pula lomba menangkap belut yang diikuti oleh perwakilan bagian-bagian di Subkutaten Pasar. Lomba ini berlangsung meriah dan penuh gelak tawa. Riasa, balik tiga.